Intro Belum lama ini, media sosial diramaikan dengan berita viral terkait seorang kakek penerban tebu di Kabupaten Tulam Bawang Barat di Lampung yang bernama Sunardi. Sunardi menjadi sorotan setelah beredar viral videonya, kalah membawa sejumlah uang mainan bernominal Rp100.000 dan Rp50.000. Narasi yang beredar menyebut uang-uang mainan itu adalah bayaran atas pekerjaannya. Namun, kini beredar kabar baru yang menyebut semua kabar tersebut hanya rekayasa belaka. Bahkan, Sunardi membuat video permohonan maaf atas kebohongannya tersebut. Oke, berikut merupakan fakta-fakta terkait kabar viral yang sudah menggegerkan media sosial tersebut yang berhasil dirangkum oleh tim suara.com. Fakta yang pertama, bermula dari video Sunardi di pasar. Video awal menunjukkan Lansia berusia 72 tahun itu sedang berbelanja daging ayam di pasar Pulung Kencana, kecamatan Tulambawan Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Sunardi saat itu tampak membawa total uang sebesar Rp450.000 yang kemudian terungkap sebagai uang mainan. Video tersebut lantas beredar dengan narasi sang kakek yang sehari-hari bekerja sebagai buru penebang tebu, dibayar menggunakan uang mainan tersebut. Fakta yang kedua yaitu, video menjadi viral dan tuai kecaman publik. Tentu saja, perganet ikut dibuat geram dengan beredarnya video tersebut. Bahkan, sejumlah publik figur ikut memberi tanggapan, termasuk Baim Wong, yang mendesak agar kejadian viral tersebut terus dikawal. Fakta yang ketiga yaitu, beredar klarifikasi dari pihak Mandor. Tak lama setelahnya, beredar kabar mengenai klarifikasi dari pihak Mandor. Disebutkan bahwa Mandor mengaku Teledor dan memberikan uang mainan milik sang anak, sebagai upah atas pekerjaan Sunardi. Pihak Mandor yang bertanggung jawab atas pemberian upah lantas meminta maaf kepada Sunardi. Bukan hanya itu, sang Mandor lantas segera mengganti upah jasa Sunardi dengan uang asli, yakni sebesar 470 ribu rupiah. Fakta yang keempat yaitu, klarifikasi berujung kesepakatan damai. Dijelaskan bahwa Sunardi dan pihak Mandor sepakat untuk berdamai. Pasalnya, peristiwa ini dianggap sebagai sebuah keteledoran semata dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Fakta yang kelima yaitu, kini beredar video permintaan maaf Sunardi. Melansir akun Instagram adundercover.id, kakek peneban tebu itu kini meminta maaf atas rekayasa yang sudah dilakukannya. Lewat video yang tampak dibuatnya bersama anggota polisi tersebut, Sunardi mengaku sudah berbohon dan uang mainan yang dibawanya ke pasar adalah yang ditemukannya di jalan. Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di PTGM. Jadi, itu semua adalah rekayasa saya sendiri, ucap Sunardi. Fakta yang keenam yaitu, publik tak yakin dengan pengakuan Sunardi. Melansir dari kolom komentar akun adundercover.id, warganet menilai permohonan maaf Sunardi tersebut tidak meyakinkan. Banyak yang berspekulasi samburu ditekan oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi, karena sebelumnya mandor Sunardi sudah meminta maaf dan mengaku memberikan uang mainan anaknya. Ditekankah the power of...komentar warganet? Jelas ditekan pasti. Nyatanya mandornya udah terlanjur bilang duit mainan anaknya. Ujar warganet. Kelihatan bohong nih? Si kakeknya pasti ditekan agar nanti kesalahan mandor beralih ke dia. Gak masuk akal si kakek ketemu uang di jalan. Pertanyaannya, siapa gitu yang mau naruh di jalan uang begituan? Kata warganet. Nemu uang mainan di jalan kok nominalnya bisa sama ya? Sama nominal upah yang seharusnya diterima sama si kakek. Imbu warganet lain. Lah, mandornya udah jelas-jelas minta maaf. Bieto Ikih. Bieto Ikih. Timpal yang lainnya. Itulah tadi penjelasan terkait kronologi seorang kakek peneban tebu yang digaji dengan menggunakan uang mainan. Menurut kalian seperti apa? Silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, thanks for watching and see you the next video.